Hai kali ini kita akan membuat baikut goreng atau iga babi goreng subscribe youtube ku vitasi swelty di like dan juga di komen yuk langsung aja kita mulai yang pertama ini iganya sudah aku potong-potong terlebih dahulu kurang lebih 5 sentian kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya lalu kita bejek-bejek hingga dia tercampur rata untuk resepinya aku tulis di description box kemudian disini aku kasih bawang putih yang sudah aku geprek kemudian kita aduk kembali hingga dia rata kita wrap lalu kita tunggu kurang lebih 15 menit atau 1 malam biar lebih meresap lagi bumbunya kemudian keesokan harinya disini aku tambahkan 1 biji telur aduk hingga dia rata aku pakai tangan aja biar dia lebih gampang tercampur dengan rata kemudian aku tambahkan 1 per 4 tepung keringnya kemudian kita aduk kembali hingga dia rata untuk selanjutnya siapkan minyak yang sudah kita panaskan untuk iganya kita baluri di atas tepung yang tipis aja gak perlu terlalu tebal lalu kita goreng hingga dia matang gunakan apinya itu sedang aja jangan terlalu besar kalau terlalu besar nanti dia sudah coklat tapi dalamnya itu belum matang apalagi ini daging babi jadi harus betul-betul matang kalau misalnya bawang-bawangannya ini kalau sudah matang, sudah coklat baru kalian angkat nah ini sudah cantik warnanya sudah bisa kita angkat sudah bisa kita eksekusi nah ini mantep banget harumpol nah ini dia baikut goreng ala vitasiswelti ini nikmat banget apalagi kan aku tambahin bawang putihnya agak banyak jadi itu lebih harum lebih mantep lagi ini kalau makan satu aja kurang jadi harus makan sepiring penuh ini dalamnya tetap moist tetap lembut gak kering sama sekali ya guys follow instagramku Vita Heriono see you in the next video guys thank you for watching bye bye ehehe